Pemirsa Partai Gerindra memutuskan memundurkan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional atau RAPIMNAS menjadi 13 Agustus 2022. Pernyataan ini disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmidasko Ahmad pada Rabu kemarin. Partai Gerindra memutuskan memundurkan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional atau RAPIMNAS menjadi 13 Agustus 2022. Penanyakan ini disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmidasko Ahmad pada Rabu kemarin. Menurut Dasko, Rapimnas Gerindra nantinya akan dibarengnya deklarasi koalisi dengan PKB dan pengumuman soal kesediaan Ketua Umum Prabowo Subianto maju dalam Capres 2024. Dasko juga mengungkapkan semula Rapimnas digelar pada 30 Juli 2022, namun karena pandangan dan penilaian, maka diputuskan pada tanggal 13 Agustus 2022. Yang terpenting dalam agenda Rapimnas dikatakan Dasko adalah terkait agenda rencana deklarasi koalisi, sehingga pertemuan dengan pihak PKB yang sudah dalam kesepakatan. Atas alasan itu, Dasko mengungkapkan Rapimnas akan diundur pada 13 Agustus 2022. Rapimnas Gerindra juga akan dibarengnya deklarasi koalisi serta pengumuman Capres. Jadi direncanakan bahwa Rapimnas itu tanggal 30 Juli, sekaligus kemudian Gerindra akan mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai presiden. Namun, di samping agenda tersebut ada agenda juga rencana deklarasi koalisi, sehingga pertemuan dengan pihak PKB kemarin itu juga sudah kesepakatan. Nah, akhirnya kemudian Rapimnas, pencapresan, dan pengumuman koalisi akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus. Hitung-hitungan hari baiknya begitu. Nah, kesepakatan itu diambil? Atas dasar nama-nama calon presiden dan wakil presiden yang memang sudah disepakati atau? Nanti tunggu tanggal mainnya kalau itu. Soal deklarasi kan? Oke. Ini Rapimnasnya berbarengan ya Bang? Iya, sekalian. Berarti pihak PKB, apakah ada yang datang ke dalam Rapimnas Gerindra? Kenapa? Ya, kalau deklarasi bersama kan nggak mungkin kita sendirian. Ini datang ya Bang? Iya, rencananya begitu. Terkait dengan cawapres, Dasko mengungkapkan dirinya belum bisa memastikannya. Dia menekankan hal itu untuk menunggu waktunya. Tim Liputan Berita Geruda TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.